Nah, selamat berjumpa lagi di channel ini. Sekali ini saya mau unboxing dan nanti saya serpeng bisa sebuah pesawat VTUL, saya terbang, berartikal dengan nama VTUL Arsiplen Falcon. Saat ini murah, saya beli di Shopee, di Shopee dengan harga Rp 179.000, yang aslinya hampir Rp 400.000. Ini dijual murah karena penyok, saya cek dulu penyok apanya, ini dosnya penyoknya. Drone Falcon, kombat aircraft, di Shopee, lihat ini kondisinya. Ini buku petunjuknya, remote, baling-baling cadangan, dan test. Nah, ini penampakan asrawatnya, ini. Wah, penyok ya, lihat. Ini ekornya, ekornya penyok, mungkin dalam perjalanan. Nah, ini cuma penyok, gitu aja, nanti bisa diluruskan. Ya, cukup murah ya. Ini harganya Rp 175.000, sudah ada Wifi, kamera. Nah, tembakannya, sembrit. Ini baterainya. Nah, ini penyok bagian ekor dan bodi ya, ke dalam perjalanan mungkin, tertimpa dos yang lain. Makanya oleh penguangnya dibuat murah. Nah, ini buat holder. Nah, normal semua, cuma bodinya aja, bagian ekor. Lenyok ya, itu juga. Tertekan. Nah, ini bagian ekornya, parah sekali ya. Nah, ini harus diluruskan dulu, nanti kasih lem sedikit, bisa sembuh nih. Yang lain normal, hanya bodinya aja, itu ya, tertekan ya, mungkin. Nah. Oke. Kita luruskan dulu, ya, supaya nanti pesawat tersebut bisa terbal. Nah, setelah diperbaiki, penampangannya segini. Saya berikan lem. Lem khusus buat, ini ya, teriofum. Sudah lurus. Posisinya sudah lurus, sudah bisa terbang, ya. Oke. Nah, kelengkapannya, di sini. Pesawat V2 ini dibekali baterai 3,7600 mAh, ya. Kira-kira ya, 10 menitan. Ini. Sudah dilengkapi dengan kamera FPV, ya. Nah, kamera-nya ini. Untuk baterai remote menggunakan 3 buah, ya. Tipe A2. Ini. Nah, ripnya setiap ini. Ini buat holder. Holder ponsel, ya. Nah, fungsinya. Ini biasa gas. Kanan-kiri. Ini buat rolling. Rolling 360 derajat. Yang ini speed. He dan low. Ini buat trim. Trim. Trim kanan, trim kiri. Ini. Sama, maju-mundur. Nah, ada. Yang ini buat ground mode. Ground mode itu kalau dia berjalan di jarak, ya. Nah, jadi kayak mobil-mobilan. Ground mode. Ini. Tekan pendek untuk foto. Tekan panjang untuk video. Yang ini headless mode. Kalau. Pajat pendek. Kalau pajat. Pendek. One key return. Yang ini. One. Buat. Take off landing. Nah. Nah, coba kita hidupkan. Ini on off. Kita hidupkan sedini. Nah. Langsung ya. Untuk kalibrasi gyroscope. Kita tekan. Sini. Nah, kali-kali-kali. Ini cukup bisa. One key take off. Nah, kita naik. Terima kasih lagi. Untuk berat pesawatnya, kita timbang dulu. Tanpa roda. Sangat ringan ya. Sekitar. 93 gram. 93. 93 gram. 92. 93 gram. Untuk kelengkapannya. Ini ada. Balin-balin cadangan. Tidak ada juga. Tidak ada juga. Tadak roda. Ini ada. Tidak ada juga dengan roda. Roda depan. Roda ulang. Ada dua sini. Hmm. Masih roda. Iya. Setiap itu. Dia dikalau pakai roda, ya. Bisa take off langsung dari darat. Nah, sini. nah pesawat ini enak ya buat tebang indoor mau di outdoor nanti kita coba dulu terbang di indoor bagaimana terbangnya amat ringan nah hampir sumar yang ini dengan jet ini F22 beratnya pun hampir sama ya kalau F22 itu sekitar berapa ini Oh lebih ringan ya ini 52 52 gram ya 52-an saat sangat ringan Nah kita tes dulu kameranya hidupkan drone pending dulu dengan remote setelah itu kita hidupkan ponsel dan pastikan wavy drone terdetek dulu setelah terdetek kita jalankan aplikasi kayy fpv namanya setiap kayy fpv nah ini sudah Nah kita start Hai nasi ini penampakannya kamera coba Nah itu kelihatan ya Hai nah kameranya lumayan kamera ini bisa naik turun ya secara manual secara manual bisa naik turun connecting nah nah hasilnya nanti kita coba waktu terbang hai 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 hi nah saatnya kita tes terbang di indoor Oke ini ada speed 1 ya jalannya pelan sekali tapi stabil sekali nih drone nya jadi terbangnya sangat slow di indoor ya enak sekali buat pemula yang belajar main pesawat seperti ini oke slow sekali kita coba flip kita tekan flip Apakah bisa flip dengan ketinggian 2 meter Oh ya ternyata bisa oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sekian dulu video kali ini kita sambung di lain kesempatan jangan lupa like, sub, dan komen untuk kemajuan channel ini